Pemirsa sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jambi menolak jalan nasional digunakan dan dilalui truk angkutan batu para dengan menggelar demonstrasi dan menggugat pemerintah Provinsi Jambi, perusahaan serta instansi terkait ke pengadilan negeri Jambi. Rabu 8 Maret 2023, pemerintah Provinsi Jambi, perusahaan serta instansi terkait, digugat sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jambi menolak jalan nasional digunakan dan dilalui truk angkutan batu para ke pengadilan negeri Jambi. Hal ini merupakan kelas aksion, lanjutan dari petisi sejuta tanda tangan menolak aktivitas truk batu para di jalan nasional Provinsi Jambi pada bulan lalu. Dan saat ini aliansi masyarakat Jambi melayangkan gugatan ke pengadilan negeri Jambi, berdasarkan ketidakjelasan dari pemerintah Provinsi Jambi. Ibnu Kaldun selaku penggugat menyampaikan bahwa jalan nasional semestinya digunakan oleh masyarakat umum. Namun di Jambi, jalan lintas turut digunakan ribuan truk angkutan batu para, hingga mengakibatkan terjadi kemacetan lalu lintas berkepanjangan, mengakibatkan kenaikan inflasi, dan menimbulkan korban jiwa sebagai akibat padatnya angkutan batu para. Ini dampak dari kemacetan, kami juga masukkan dalam gugatan. Pertama, kemacetan ini sudah meresahkan, sangat memperhatikan ya. Kemudian jalan rusak, itu jelas. Kemudian inflasi, kenapa inflasi? Kita sama-sama tahu bahwa Jambi ini bukan provinsi yang memproduksi sembilan ban pokok. Dijudupai dari provinsi lain. Nah, sembilan ban pokok ini seperti sayuran yang dari Curug, dari Linggaudanian, ini tidak bisa masuk kota Jambi. Dan ini berakibat, tingginya, artinya mahalnya dari sembilan ban pokok. Akibat tidak bisa melintas di jalan. Iqbal Jek TV, melaporkan.